Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti Hari ini kita akan sharing 4 kunci sukses dalam persiapan air untuk budik damber Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa di klik tulisan subscribe-nya Dan jangan di skip ya videonya, karena setiap detik dari video ini akan sangat bermanfaat untuk kalian semua Dalam sistem budik damber ini, apakah yang paling penting menurut kalian? Ikankah? Tanaman? Air? Jenis ember? Atau probiotik? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Pada dasarnya, menurut kami itu, ikan ataupun tanaman memerlukan air yang harus dipersiapkan dengan baik Tapi, persiapan air ini sangat sering diabaikan karena keinginan pribadi Misalnya, ingin cepat tebar bibit dan cepat menanam tanaman Ini juga pernah kita sampaikan di video sebelumnya Judulnya 6 kesalahan dalam budik damber, bisa dicek disini ya Nah, hari ini kita akan sharing tentang 4 kunci sukses dalam persiapan air di dalam sistem budik damber Jadi, jangan di skip ya videonya Kita bahas satu-satu ya teman-teman Yang pertama itu, lakukan proses pengendapan air secara maksimal Yang dimaksud disini adalah bukan dengan menambahkan segala macam Tetapi yang dimaksud disini adalah waktu Waktu yang optimal untuk pengendapan air Nah, dari kita kan sering ingin cepat-cepat tebar benih Dan pasti persiapan airnya sangatlah singkat Misalnya, satu atau dua hari Padahal airnya belum siap untuk kita tebar bibit Nah, pengendapan ini bukanlah pengendapan air biasa Tetapi, dalam pengendapan ini terjadi proses pengurayan dan penguapan bahan berbahaya Yang mungkin nanti akan mempengaruhi pertumbuhan ikan Jadi, baik bagi kita untuk melakukan pengendapan air secara maksimal Dalam sistem pengendapan air ini Kalian boleh dengan menambahkan atau tanpa menambahkan probiotik Disarankan air sampai berwarna hijau Dan tumbuh sedikit jentik nyamuk Nah, sistem ini dinamakan green water system Seperti yang kita terapkan saat ini Selain green water system Juga ada namanya red water system Mungkin nanti kapan-kapan kita bakal nyoba Gimana sih penggunaan atau pembuatan red water system Nanti bakal kita sharing juga ke teman-teman Untuk memperoleh warna hijau pada air Diperlukan proses pengendapan Proses pengendapan ini tidak dapat dilakukan dalam hanya semalam Kita saja dengan menambahkan larutan probiotik Memerlukan waktu hingga 7 hari Tetapi, air dapat berwarna hijau secara alami Jika air tersebut terkena sinar matahari Semakin lama proses pengendapan ini Air akan semakin bagus Tetapi, seperti yang kita tahu Jika air dibiarkan Akan menumbuhkan jentik Nah, jentik yang berlebihan Akan dapat menimbulkan penyakit Jadi, disinilah keterampilan kita Bagaimana kita mengatur waktu Agar jentik di dalam air tersebut Tidak terlalu banyak Dan tidak menimbulkan penyakit untuk kita Tetapi, berguna untuk lele Yang akan menggunakan air tersebut Yang kedua Tidak menambahkan sesuatu Yang kalian tidak tahu fungsinya Nah, coba tulis di kolom komentar ya Bagi kalian yang menggunakan Daun pepaya Buah mengkudu Kohe Probiotik Ada juga yang menggunakan Daun sirsak Bahkan gedepong pisang Dan juga enceng gondok Coba ditulis di kolom komentar ya Apa sih fungsinya Pada skala budik damber ini Nah, inilah yang sering terjadi Pada para pemula budik damber Mereka hanya mencarna Masukan-masukan dari yang lainnya Tanpa menganalisis kondisi mereka sendiri Padahal Kondisi kita masing-masing Sangatlah berbeda Runtutan peristiwa yang kita alami Pasti akan berbeda dengan yang lain Misalnya Si A tebar bibit Ukuran 3 cm Selanjutnya Beberapa saat kemudian Lele-nya menjadi menggantung Si B tebar bibit pukul 8 Lalu lele diberikan makan Kemudian lele-nya juga menjadi menggantung Dan si C Hanya mengendapkan air selama 1 malam Dan tebar bibit jam 8 Dan lele dipuasakan Tetapi akhirnya lele tersebut juga menggantung Nah, dari ketiga kasus ini Dapat kita lihat Memang permasalahannya menggantung Tetapi kondisinya berbeda-beda Jadi penting bagi kita Untuk menganalisis dulu Apa masalah yang kita alami ini Sebelum kita mencari referensi Untuk menangani masalah yang kita alami ini Agar nanti kalian tidak Mencampurkan Berbagai macam Misalnya prebiotik Dengan larutan herbal Tanpa kalian tahu fungsinya Yang ketiga Selalu persiapkan air cadangan Untuk pengganti sipon Nah, kasus ini yang paling sering kita jumpai Para pemula Langsung menembarkan bibit Dan setelah itu diberikan makan Saat itu lele-nya tidak bernafsu makan Jadi sisa makanan yang di permukaan ember tersebut Tidak diambil Dan nantinya dapat mengendap Di dasar ember Nah, kotoran yang mengendap ini Akan membuat air menjadi kotor Sehingga Memicu untuk lele menjadi gantung Saat lele sudah menjadi gantung Baiknya kita melakukan Proses sipon Tetapi Para pemula budik damber Sering kali lupa Untuk mempersiapkan Air cadangan Untuk pengganti sipon Nah, saat akan siponlah Baru sadar Tidak memiliki cadangan air Padahal cadangan air pengganti sipon ini Sangatlah penting Walaupun Sipon dijadwalkan Tetapi bisa saja dilakukan Sewaktu-waktu Tergantung dari kondisi lele tersebut Dan seperti yang kita tahu Untuk proses persiapan air ini Tidak bisa Waktunya hanya semalam Atau dua malam saja Dan ini sangat penting Untuk kalian Untuk menyiapkan air cadangan Pengganti sipon Yang keempat adalah Tidak ragu Untuk menambahkan alat tambahan Jika memang diperlukan Kalian sudah menganalisis Permasalahan kalian Dan mencari referensi Untuk permasalahan tersebut Selanjutnya Sudah menerapkan secara tepat Dan terukur Tetapi Masih ada saja Ikan yang mati Baik dalam jumlah yang sedikit Ataupun jumlah yang banyak Yang membuat kalian khawatir Nah seperti yang kita tahu Tidak semua ikan Dapat hidup Pada kondisi oksigen yang rendah Begitu juga lele Yang pada dasarnya Memang dapat hidup Di kondisi oksigen yang rendah Tetapi Kenapa lele tersebut bisa mati? Mungkin saja Lele tersebut Memang sudah dalam kondisi Tidak bagus Atau tidak sehat Sehingga Daya tuhan tubuhnya rendah Dan menyebabkan kematian Untuk kasus seperti ini Kalian bisa saja Menambahkan alat tambahan Seperti Airator Airator ini Adalah Alat penghasil Glembung udara Yang dapat Membuat air bergerak Sehingga Air tersebut Kaya akan oksigen Walaupun budik dambar Ini merupakan sistem Yang sederhana Tetapi Tidak membatasi Kreativitas kalian Untuk menambahkan Alat-alat Yang memang Kalian perlukan Dalam sistem budik dambar Kalian Jadi Memang kita Tidak bisa Menyamakan Kondisi Satu sama lain Nah Itu dia Empat kunci sukses Dalam persiapan air Untuk budik dambar Dalam budik dambar Teori memang Sangat penting Tetapi Ditunjang juga Dengan praktek Dan keterampilan Jika Rumput tetangga Lebih hijau Kita jangan iri ya Karena Keterampilan Dan juga budget Seorang itu Berbeda-beda Namun Pada intinya Budik dambar itu Diciptakan Bertujuan Untuk menjaga Ketahanan Pangan keluarga Sekian dulu Video sharing hari ini Jika bermanfaat Jangan lupa di share Jika suka dengan video ini Klik like Jika tidak suka Langsung saja Di unlike Tapi Jangan lupa Diklik tulisan subscribe Dan jika ada pertanyaan Jangan lupa Ditulis di kolom komentar ya Sampai jumpa Di video-video kami Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa